Assalamualaikum semua pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah rangkaian wireless power transmission Di depan saya sudah terdapat beberapa komponen yang diperlukan Yang pertama adalah sebuah kawat dengan diameter 0,5 mm Kalian bisa menggunakan kawat dengan ukuran berapapun Sesuai yang kalian inginkan Di sini saya membuat sebuah wireless power receiver dengan jumlah gulungan kurang lebih 30 gulungan Untuk arah gulungannya terserah, bebas Untuk wireless transmission saya membuat gulungan dengan jumlah 30 gulungan, CT 30 gulungan Total kurang lebih 60 gulungan Kalian bisa menggunakan botol sebagai diameter acuan Setelah itu kalian lem atau bisa kalian sirlak Agar kawat tidak mudah copot Untuk catu daya saya menggunakan ac adapter dengan tegangan 24V dengan arus 1,8A Selanjutnya sebagai sinyal PWM saya menggunakan PWM SG3525 Kalian bisa menggunakan berbagai macam PWM Seperti NL55, UC3845 ataupun yang lainnya Dan disini saya menggunakan sebuah MOSFET beserta HEADSYNC sebagai pendingin Setelah itu disini terdapat sebuah gate drive transformer Sebuah kapasitor filter pada bagian output receiver dengan tegangan maksimum 80V 33.000 Ultra Farad Terdapat merek NICICON Oke selanjutnya untuk beban Disini saya menggunakan sebuah bolam AC 100W dengan tegangan kerja 220V AC Untuk rangkaian kerja MOSFET men-drive sebuah wireless power transmission Dari sumber input 24V Lalu diswitching oleh MOSFET ke arah coil atau coil transmisi Dan dari coil transmisi Menghasilkan induksi Lalu induksi itu diterima oleh receiver Dan setelah itu di bridge atau di searahkan menggunakan dioda ultra fast Setelah di searahkan lalu di filter menggunakan kapasitor Kalian juga bisa menggunakan sebuah rangkaian CVS Zero Voltage Switching Oke langsung saja saya akan coba Setelah saya rangkai kurang lebih seperti ini Receiver, coil receiver Dan beserta dioda ultra fast Kurang lebih seperti ini tampilannya Dioda ultra fast dengan merek Fuji Selanjutnya saya akan mengukur pada tegangan input Selanjutnya saya akan mengukur pada tegangan input Tegangan terbaca pada multimeter Sekitar 25,16V DC Selanjutnya saya akan mengukur output pada GDT Gate Drive Transformer Output pada GDT terbaca sekitar 4,8V Dengan frekuensi kerja 90kHz Kalian bisa menggunakan sebuah GDT Kalian bisa menggunakan sebuah GDT Ataupun tidak menggunakannya sama sekali Tegangan input 25V Oke selanjutnya saya akan langsung meluncur Di sini saya akan mencoba mengukur pada receiver Output receiver pada sebuah wireless power transmission Saat tegangan kosong Tegangan terbaca 1,3V Setelah saya hubungkan Tegangan akan terus menaik Hingga ke tegangan maksimum kapasitor Selanjutnya saya akan menghubungkan pada sebuah bohlam Selanjutnya saya akan mencoba Saat saya hubungkan Lampu akan menyala Dikarenakan pada receiver Tidak mampu untuk menghandle lampu Maka tegangan akan terus menurun Hingga ke tegangan minimum yang dapat dicapai oleh receiver Dikarenakan terdapat keterbatasan pada tegangan input Dan efisiensi Cara kain ini Cara prinsipnya yaitu Pada receiver setelah disarakan Masuk ke kapasitor Tegangan kapasitor akan terus menaik Saat diberi beban Maka tegangan akan turun Dikarenakan receiver pada rangkaian ini Kurang mumpuni Untuk menghandle beban yang cukup berat Kapasitor ini sama dengan seperti semacam kapasitor bank Itu menyimpan muatan sementara Setelah disimpan lalu dilepaskan pada beban Saat saya lepas Kapasitor mengisi Tegangan Melonjak naik Setelah diberi beban Tegangan akan turun Atau drop Menyesuaikan tegangan Yang dapat di handle Oleh receiver Selanjutnya saya akan mencoba Mengetes short circuit Atau arus maksimum output Pada Rangkaian receiver ini Pindahkan selektor pada Arus DC Pindahkan probe pada lubang Probe arus dan Com Setelah dihubungkan Lalu tancapkan probe pada Titik pengukuran Arus terbaca kurang lebih 0,9 Ampere Yang berarti kan 900 mA Saat saya jauhkan receiver dari transmitter Maka arus akan turun Yang menandakan bahwa Rangkaian ini Benar-benar bekerja Kemungkinan terjadi drop Pada kabel Yang mengakibatkan Arus Hanya terbaca 0,9 Ampere Oke saya sarankan Kalian bisa menggunakan Sebuah rangkaian ZVS Yaitu menggunakan induktor Mosfet Dua buah mosfet Dan beberapa resistor Kapasitor Dan dioda Serita dioda zener Karena kan Pada rangkaian ini Cukup kompleks Untuk topologi yang digunakan adalah Flyback converter Kalian bisa mencari Di google dengan kata kunci Flyback converter Lalu kalian ganti Transformator Menggunakan sebuah Coil transmitter Lampu menyalat Dengan terang pada saat awal Lalu Setelah beberapa detik Lampu akan redut kembali Karena kan pengisian dari Output receiver Kurang cukup mumpuni Oke kurang lebih seperti itu Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.